Sejak manusia dilahirkan, ia sudah mempunyai musuh yang mengancam. Musuh itu adalah iblis yang sudah berjanji akan terus berperang melawan manusia. Janji itu ia ikrarkan sejak diusir oleh Allah SWT karena enggan bersujud kepada Adam AS. Peperangan iblis terhadap manusia mempunyai beragam betul, dari yang bersifat metafisik hingga fisik. Menyesatkan manusia dari jalan iman menuju jalan kekafiran sampai mengganggu fisik atau psikis manusia. Iblis berasal dari jin. Jin dapat menyerang manusia dengan meniukkan rasa was-was, merasuk dalam tubuh manusia, menyebabkan sakit fisik dan kemandulan serta lainnya. Menghadapi serangan seperti itu, manusia dihadapkan pada kelemahan yang melekat pada dirinya. Manusia tidak bisa melihat jin. Sebaliknya, jin bisa melihat manusia. Sungguh sebuah pertarungan yang tidak seimbang. Namun Allah SWT sebagai pencipta yang maha pengasih, tidak pernah membiarkan manusia tergeletak lemah begitu saja, tanpa mampu melindungi diri dari kodaan dan serangan jin. Melalui Rasulnya SAW, ia memberikan kunci dan jurus-jurus untuk melindungi diri dari gangguan jin maupun mengobati saat serangan sudah terjadi. Jurus tersebut bisa berupa lafal-lafal dalam ayat Al-Quran maupun doa-doa khusus yang Nabi SAW ajarkan. Selain juga tindakan fisik yang ditutunkan oleh beliau SAW seperti menutup mulut saat menguap, menutup pintu rumah saat maghrib tiba, tidak menyiram air panas di lubang tanah dan sebagainya. Semua kunci dan jurus tersebut tersebar dalam berbagai hadis Nabi SAW yang dibawa oleh beberapa perawinya. Hingga akhirnya seorang ulama asal Mesir bernama Sheikh Wahid Abdul Salam Bali merangkum semua kunci dan jurus itu dalam sebuah buku yang diterbitkan Umul Qura dengan judul Rukiah, Jin, Sihir, dan Terapinya. Dalam buku ini terkandung hampir semua jurus-jurus membentengi diri dari serangan jin jahat, baik serangan yang bersifat metafisik maupun fisik. Di dalamnya, pembaca diajak mengenal selub-belub mahluk gaib bernama jin. Penulis juga memberikan tanda-tanda seseorang yang terkena serangan jin, baik yang bersifat fisik maupun sikis. Dilengkapi pula dengan petunjuk syari'i untuk menangkal dan mengobati gangguan jin serta sihir. Yang tak kalah menarik, penulis juga mencatungkan kisah dan pengalamannya berdialog dengan jin ketika merukiah. Maklum, penulis adalah ulama sekaligus pakar dalam masalah rukiah syari'ah serta terapi atas jin dan gangguan jin. Buku ini adalah karya penting yang dengannya kita dengan izin dan pertolongan Allah SWT mampu menindungi diri dari berbagai macam gangguan jin. Buku ini adalah senjata penting bagi seorang yang buta ketika berhadapan dengan lawan yang bisa melihatnya dari berbagai arah dengan luasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.